Oke, jadi hari ini kita coba belajar tutorial bagaimana cara menghapus watermark di video ya. Ini ada tulisan seperti kayak gini ya, kita buka video ini, ada tulisan yang ini. Dan kita akan coba hapus tulisan ini ya dalam video yang kita buka ini. Oke, langkah pertama kalian masuk dulu ke website disini, namanya adalah onlinevideocutter.com. Oke, disini kita buka file-nya atau browse file yang akan dihapus watermark-nya. Kita seleksi file ya, seperti kayak gini. Oke, ini proses uploading. Oke, uploading video ke website ya. Dan ya sampai selesai kita tunggu. Oke, ini sudah selesai dan ya disini ada tulisan ya yang akan kita hapus ini ya. Jadi kita seleksi saja seperti kayak gini. Di seleksi biar nanti terhapus gitu ya. Oke, kayak gini lalu kita klik seperti ini. Dan ini tunggu prosesnya, ya cepat sekali tinggal download saja. Ini ya sudah, sudah apa namanya, sudah diproses. Tinggal kalian download seperti ini. Kemudian start download ya. Ini nanti kita pilih dulu boleh ya. Misalkan nama filenya, lokasinya, jenisnya, dan seterusnya. Ini kita pilih lokasi penyimpanannya. Misalkan di desktop ya, biar gampang ya. Kemudian kalian beri nama file yang baru. Misalkan hasil ataupun ya hasil hapus watermark. Ataupun apapun itu, terserah kalian. Setelah itu kalian klik save seperti ini. Kita mulai download ya. Seperti ini, start download. Oke, ini download selesai. Kita coba buka hasilnya seperti kayak gini ya. Ini hasil dari hapus watermark. Nah, ini sudah tidak ada lagi ya. Jadi tulisan yang tadi atau watermark. Ataupun ya yang ingin kalian hapus, ini akan cepat sekali dengan cara ini. Oke, ini sudah terhapus dan ini belum terhapus ya. Jadi perbedaannya seperti ini. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah nonton dan Assalamualaikum. Terima kasih sudah nonton.